selamat datang di penangkaran geraha mbrk kali ini ada kunjungan dari bos mana mas dari mana mas dari demak dari demak atas nama siapa mas mas mansur mas mansur dari kota demak kota wali bosku ini dia bosku penangkaran mbrk yang dikunjungi oleh bos mansur nah kayak gini ini aja mas kolaborasinya jadi enggak perlu muluk-muluk ini posisinya mabung pada mabung Mas kemarau kayak gini kalau enggak ada betinanya kayak gini angker mas jadi yuk kayak gini kolaborasinya sebenarnya gampang aja sih Mas jadi enggak perlu apa namanya ternak itu enggak perlu muluk-muluk jadi contoh kayak gini aja makanannya dari segi makanannya dari apanya cukup dikasih jangkrik full kayak gini tempat sebelah tengah itu baskom untuk jangkrik yang sebelah kiri kanan kiri untuk kulit sama keroto jadi misalkan kayak sampean ini kan orang sibuk misalkan Wah ini tinggal-tinggal ke Surabaya mau ke mana ya ya masalah asalkan jangkriknya full lebih enakan mengerawat yang kayak gini dibanding dengan ngerawat yang di dalam kandang nah suhu yang sekarang ini Mas ini posisinya kan panas jadi kita kalau yang model kandang seperti ini kita jebol yang di atas sana jadi kena sirkulasi kalau yang atas ini cukup dengan kena matahari dari depan yang atas juga kena di depan nah beda lagi sama ini Mas masuk nah beda lagi sama ini nah ini kan tadi masih di luar kan panas banget ya ya Nah disini kenapa adem karena sirkulasinya dari di sana Mas nah dari sana itu jemplong iya jemplong jemplong nah itu fungsinya untuk apa karena ini tidak kena matahari jadi los angin luas ya Hai seperti ini hai 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 Pak Pak Masih bisa tanggulangi Oh gampang ini mas Caranya nanti kita ambil Kita ambil Kita obatin terlebih dahulu Betul itu penyakit Ayang-ayang itu mas Terbangnya gak jelas itu Masipun Pak 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 ini yang beda maksudnya Black Devil ini anaknya banyak-banyak dari sini 4545 sekali sekali ini yang ini beda juga Mas ini belorok ini betinanya terah keturunan dari albino belorok total warnanya baik gitu posisi lagi mabung tapi kalaupun gini masyarakat Mas kalau mabung itu kalau dia bertelur itu percuma-percuma berarti tidak dibuahi jadi kalau mabung itu memang bisa bertelur cuman tidak menetas tidak menetas karena walaupun betinanya mulus dia bertelur tetap tapi dia bukan dibuahi gitu bukan hasil dari kawin kondisinya gemukah Mas seperti ini Mas tetelo itu seperti ini ini tetelo nanti cara pengobatannya gampang Mas tinggal diobatin pakai antik sarap itu taruhkan yang biasa dulu nanti kalau sembuh baru dimasukin lagi jadi mumpung disini tanyakan apa yang sekiranya harus ditanyakan ya siapa tahu nanti mau bedingan atau beternak kan lantai ke atas Mas habis ngerobat boleh ya gak apa-apa ini saya ngerobat nah kandang lantai nomor dua ini Mas itu kan tidak kena matahari yang sebelah sini beda lagi nanti yang tampak depan untuk kena matahari nah jalan satu-satunya juga sama ini harus diplom tanpa sinar matahari pun bisa ya bisa tanpa sinar matahari yang penting sirkulasi udara memadai kalau sirkulasi udara gak memadai ya pada kaca juga ini penjodohnya juga otoditek langsung asal dilepas atau memang harus proses harus ditempel Mas ini yang kermin itu nggak buat di sarang itu proses bertelur ini tampak sini beda lagi Nah kalau disini kan kena matahari jadi yang ini enggak usah di plong nah seperti ini aja bisa ini kalau atasnya ini kalau atasnya kan biasanya ada tempat sedikit gitu ya untuk awalan enggak mungkin kan pakai cor atau enggak ditingkatkan oh enggak perlu pakai apa aja bisa asbest ke atau keteng gitu yang sekiranya gini Mas sampai di dalam itu enggak keringetan ya kan enggak ngap gitu contoh kayak gini ini kan sekarang sekarang pewanasnya minta ampun nih tapi kan sampai di sini biasa biasa semilir karena sembribit yang penting itu kita nyaman bagi manusia betul buat burung sama ini awak dewi kini jirung ini keringetan gembio-bios ngap Mas sama aja jadi nanti burung juga ngap kan seperti itu contoh kayak gini Mas misalkan ya kita posisi sekarang ada di sini misalnya nah ini kalau orang yang nggak ngerti kan dianggapnya kan ngap Mas di sini kita posisi ini iya ya kan tapi enggak karena apa di sana kan plong Mas dari sana plong jadi burung itu nyaman adem gitu apalagi yang di atas Mas dikiranya di atas ini wah Mas ke atas apa enggak ini Mas apa namanya oh puanas gitu kan dikira orang kayak gitu tapi enggak ini ukuran kandang di atas sama yang dibawah yang sebelah sana kok sempit beda kenapa karena kita mengikuti sirkulasinya contoh misalkan nih yang ini kan panjangnya dua meter setengah misalkan tingginya dua meter setengah kalau di atas lagi nanti sama cuman itunya bedanya gini yang dibawah kenapa rapet saya kasih apa namanya rapet maksudnya enggak selebar ini gitu ya karena yang dibawah ini lebih panjang membentangkan sayapkan tuh kayak ini mas yang dikandang sini misalkan nah coba sekarang di sini posisinya karena ini pewanasnya minta ampun Mas ngeder loh tapi kenapa di sini enggak panas itu kan karena sirkulasi udaranya iya nah kalau misalkan orang mau ngelihat contoh gini wah bagaimana cara ini ngadepin sirkulasi nah ini Mas seperti ini ini plong ini plong jadi kalau sampai posisi di sini ya seberipit enggak panas tapi anggapan orang wah di sana pasti panas enggak mungkin bisa produksi enggak ini kurung pun nyaman total semuanya sini kalau di sini doang paling di sini doang ada 100 ada ya bud lebih kayaknya 100 terus yang di keragian sekitar 200 200 kurang lebih pokoknya kemarin di total itu sekitar 700 Mas ini target saya seribu target saya seribu target seribu sama yang kita sekarang iya tapi belum jadi dulu waktu kandang itu di logput ya di sini kan logput di sebelah sekarang saya roba jadi murai oh sekarang karena harganya ampun logput ini sekarang udah saya roba Mas tapi belum saya isi Mas di kosong mau sebodoh yang diput ini put sebodoh ini mau put Bisa juga Semarang Trend neit dia angg result ini tapi flee iya Kak ini mas dulu yang bekas logbert jadi sekarang kita rombak seperti ini untuk murek depannya nanti ini juga kita pakai kadang-kadang rapet begini mas jadi atasnya ini plong jadi nggak boleh rapet-rapet mas karena kalau rapet-rapet ringkap nggak ngaruh yang penting jangan saling lihat kalau saling lihat dia burung faktor pasti berantemah nggak boleh melihat saling lihat bahaya kalau sama-sama lihat Hai pasti hancur kalau ya kalau saling lihat malah berkelahi terus berkelahi karena dia buruk fact buruk factor dulu saya bikin kandang ini orang pada bingung loh eh iyo segarani koblok lah sinting lah segala macem mas orang namanya ini kan macem-macemnya orang iya saya sampai bayangnya mas enam lantai gungi netolemas ini mau gendeng hobi akan gitu mas tapi kan apalah kata mereka yang penting kan hobi kita mas kesenangan kita itu siapa tahu dengan adanya campan berkunjung ke sini kan nanti termotivasi iya kan jadi termotivasi terus nanti uh pengen nangkar tempat dan lain-lain kan iya ini dari bos Mansur demak ya mas ya demak kapan anda berkunjung ke MBRK bosku jangan lihat di YouTube aja bosku tapi datang langsung kayak bos Mansur Mas satu kata dua kata untuk teman-teman kecomannya Monggo ya sebagai penghobi mudah-mudahan dengan adanya melihat langsung penangkaran seperti ini kita bisa termotivasi untuk mengembangkan siap yang namanya hobi kita sendiri oke terima kasih banyak Mas ya sudah sudah dikunjungin ya di MBRK siap siap oke oke maka Mas Tersuhun